Siapa yang sangka Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran punya banyak wajah yang familiar dari pemerintahan sebelumnya 16 nama kembali dipercaya untuk mengisi pos menteri yang krusial Mau tau siapa saja mereka dan apa artinya ini bagi Indonesia Buat kalian yang penasaran kenapa banyak menteri di era Jokowi yang tetap dipercaya di Kabinet Merah Putih Sini sini mari kita bahas bareng Pertama kita punya Erlangga Hertarto Masih ingat Menko Perekonomian ini tetap berada di posisi yang sama Kenapa? Karena konsistensi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global Membutuhkan sentuhan ahli seperti beliau Lalu ada Erick Thohir siapa yang tidak kenal sosok ini Pria yang mengelola BUMN ini kembali dipercaya memimpin sektor yang sama Apakah keberlanjutan proyek besar BUMN menjadi alasan utama? Sepertinya iya Selanjutnya ada Bahlil Lahadalia yang lagi-lagi menjabat sebagai menteri ESDM Tidak heran sektor energi memang jadi kunci masa depan ekonomi kita Dan Bahlil dianggap punya misi yang pas untuk masa transisi energi ke depan Dan siapa yang tak kenal Sri Mulyani tetap memimpin di Kementerian Keuangan? Beliau adalah salah satu sosok kunci dalam menjaga kestabilan fiskal negara kita Dengan tantangan ekonomi global yang masih bergejolak Indonesia butuh sosok yang tangguh seperti beliau Kita juga punya Tito Karnavian di Mendagri, Budi Gunadi Sadikin di Kemenkes Dan Sukratman Adi Adgas di Kementerian Hukum Lalu ada Sakti Wahyu Trenggono yang tetap di Kementerian Kelautan dan Perikanan Dan saya follow Yusuf di Kemenso Oh iya jangan lupa Rosan Ruswani masih di investasi dan hilirisasi Tapi tunggu dulu ada yang menarik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Kini naik pangkat dari Menteri ATR BPN Kini menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Apa artinya ini? Bisa jadi ada fokus besar pada pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah kepemimpinan AHY Duduki Fri Hasan yang sebelumnya di perdagangan Sekarang menjadi Menko Bidang Pangan Lalu orang kepercayaan Jokowi Pravtykno kini menduduki pos baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jadi kenapa banyak nama yang tetap sama? Karena kesenambungan dan pengalaman dianggap penting di Kabinet kali ini Dengan tantangan yang semakin besar mereka yang sudah terbukti mampu masih jadi andalan Tapi sekarang gimana pendapat kalian dari 16 Menteri ini? Siapa menurut kalian yang paling berpengaruh dan kira-kira keputusan mempertahankan Menteri Menteri ini? Langkah cerdas atau kurang berani? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar Jangan lupa like video ini, subscribe buat konten edukatif lainnya Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak tinggalan info terbaru